Guys, belum nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya di Youtube Channel Om Anya Review Halo guys, ketemu lagi sama Om Anya Review Hari ini Om Anya mau makan di salah satu kuliner yang unik dan Om Anya belum pernah sekalipun nyobain kuliner ini guys Pasti bro, insis, udah pada penasaran apa yang nama tempatnya dan kayak gimana rasanya, gak usah pake lama, ikutin terus video dari Om Anya Review Oke, yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia guys yang Om Anya bilang tadi Salah satu kuliner yang bikin Om Anya penasaran Namanya Segol Cokot Dapur Mbak Kris Sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim Amin! Yuk langsung kita silkan! Di Segol Cokot Dapur Mbak Kris, pilihan menunya tuh banyak guys Tapi Om Anya, tapi Om Anya pesennya yang ayam rica-rica dan oseng usus ampela ati Pilihannya ada juga yang ayam kecap, lalu pindang pedas manis, ada juga tumis baso saus pedas, dan ora-are sosis telur Jadi Brainsys bisa pilih menu yang ditawarkan sesuai selera Dan kalau Brainsys beli di Segol Cokot Dapur Mbak Kris, nih dapat free kerupuk juga Ada dua opsi ukuran guys Nih lihat, yang ini large, yang ini medium Tuh, lihat perbandingannya Mantap kan? Om Anya mau nyobain yang oseng usus ampela ati yang dulu guys Ini ukurannya yang medium Kita cobain ya Tuh, kita buka Wow Kita cobain guys nih, segol cokotnya Yuk Wow Lihat isiannya Ada usus, lalu ada ampelanya, ada atinya Rasanya itu, ini kan pakai oseng-oseng ya guys Jadi dioseng Rasanya itu ada manis Dan pedasnya aman guys Karena nggak yang terlalu pedas Jadi lebih dominannya Lebih ke manis Hmm Om Anya itu berasa kayak makan Onigiri Jadi Onigiri itu kalau khas Jepang Kalau di Semarang Khususnya Nih Namanya Segol cokot Sekilas segol cokot ini Seperti arem-arem guys Tapi cara pembuatannya Ketuk berbeda Karena Kalau untuk segol cokot ini Pakai cetakan nasi Itu langsung ditaruh Ada lauk-lauknya Pilihannya Terus langsung dikepel Dan bentuknya jadi seperti ini Unik ya Om Anya baru ngerasain Sama yang namanya segol cokot ini Dan langsung Jatuh cinta guys Kenapa? Karena ini enak Hmm Segol cokot mbak Kris ini Cocok banget Buat sarapan guys Kenapa? Karena lihat Praktis Dan ringkes guys Tinggal bawa aja Dibuka Terus langsung tinggal dimakan Hmm Ini bener-bener surga dunia Pagi-pagi Santai kayak gini Udara masih sejuk Sarapannya Ya cocoknya Sama Segol cokot Dapur mbak Kris ini Kenapa? Karena ini Pastinya enak Murah Dan praktis guys Dan jangan lupa Kalau makan Pakai kerupuknya Kita cobain ya Hmm Nih kerupuknya Wow Di sini isiannya tuh banyak Jadi Satu di mulutnya Om Anya Ada ususnya Ada antinya Ada amplanya Plus ada kerupuknya Menari-nari di atas Mulutnya Om Anya Dan pasnya ini Bener-bener enak Sekarang Om Anya Menyobain yang Ayam Rica-rica Ini ukurannya Yang large guys Coba kita buka Wih Lihat nih Ayamnya Kelihatan Tuh Kita cobain ya guys Nih Ayam Rica-rica Hmm Rasanya Ini Lebih ke Pedas manis Biarpun lebih pedas Daripada yang Oseng Usus Ampelati Tapi aman guys Untuk yang ayam Rica-rica ini Pedasnya juga Masih aman kok Karena ini rata-rata Yang beli itu Anak sekolahan Dimana anak sekolahan itu Kadang kan Gak mau yang pedas ya Jadi ini Pas dan cocok banget Hmm Dan biasanya mereka Beli ini Buat bekal Sekolah Oh Praksis ya Enak Hmm Buensis wajib nyobain Sama yang namanya Serga coklat Dapur Bakris ini Kenapa Tanya ini Benar-benar surga Dunia Untuk daging ayam Nih lihat Ini pakai yang Daging ayam Disuir-suir Seperti ini Lalu Di Kepal-kepal Menggunakan Cetakan nasi Jadi bentuknya Bisa seperti ini Hmm Buat berensi Sampai penasaran Sama Segol coklat Dapur Bakris Bisa langsung Aja datang Untuk alamatnya Omaya cantumin Di bawah Sini ya guys Untuk Instagramnya Omaya cantumin Di bawah Sini Sekian dulu Video dari Omaya Review Jangan lupa Bruinsis Di sana Selalu support Channel Youtube Omaya Review Dengan cara Pas subscribe Like Comment Dan share Kalau misalkan Bruinsis Suka sama video nih Oke So sampai ketemu Di video-video Selanjutnya Bye-bye